Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat rumah belajar dari ujung ASE sampai ke ujung Kapuah. Bertemu lagi di sesi terakhir hari ini. Kita akan belajar informatika SMA kelas 10 bersama Ibu Duta Rumah Belajar kita yang paling keren sedunia. Oh, sedunia ya. Saya akan bacakan sedikit mengenai biodata beliau. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dona Yulia Sari, SPD MSI, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi. Hari ini saya akan memandu adik-adik sekalian untuk belajar informatika bersama Kak Redi Oktaviani Tantu Eskom. Lahir di Gorontalo, 26 Oktober sekian-sekian. Gak apa-apa. Bertugas di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, mengajar mata pelajaran informatika kelas 10 saat ini. Beliau melupakan lulusan Universitas Ihsan Gorontalo tahun 2010. Beliau aslinya bersuara sangat indah. Nanti kalau misalnya di lain kesempatan kalian bertemu, bisa meminta beliau menyanyikan satu buah lagi. Prestasi beliau di bidang seni itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu oke katanya. Oke, Kak Feby. Sebelum kita mulai, seluruh sahabat rumah belajar, nanti kita akan memiliki sesi kuis Ki Hajar Sapa DRD. Ki Hajar, kita harus belajar Sapa DRD. Akan memperebutkan apa itu, Kak? Pulsa gratis tentunya. Pulsa gratis. Pulsa gratis dong, Kak tentunya. Satu soal, kalian akan memperoleh Rp25.000, gila jawaban kalian benar. Cepat dan tepat. Caranya gimana? Tadi sudah disampaikan oleh Kak Arief, bahwa kalian bisa menuliskan nanti di kolom chat. Chatnya to all panelists. Di bagian bawah ada chat to all panelists. Kalian bisa buat di situ Ki Hajar 1 sama dengan pilihan jawaban. Begitu ya. Ki Hajar 2 sama dengan pilihan jawaban. Dan Ki Hajar 3 sama dengan pilihan jawaban. Gitu. Ya, itu adalah Ruh yang harus kalian ikuti. Sebelum itu, kita akan mendengarkan pembahasan dari Kak Feby mengenai pembelajaran hari ini, yaitu belajar komik pendidikan. Wah, luar biasa sekali. Ini adalah integrasi antar mata pelajaran. Silakan kepada Kak Feby, saya silakan. Oke, terima kasih Kak Dona. Atas perkenalan yang luar biasa. Ya, Kak Dona juga keren. Ya, jadi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Ya, jadi halo adik-adik sahabat rumah belajar yang ada di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi, tadi Kak Dona sudah perkenalan singkat tentang saya. Ya, jadi saya Feby Oktaf Yanita Nipu, guru informatika di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Mungkin kalau ada yang bertanya, Gorontalo itu ada di mana sih? Ya, jadi Gorontalo itu ada di Pulau Sulawesi. Berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Oke, ya. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang materi integrasi. Ya, kalau yang pernah ikut materi saya dua minggu kemarin, kita membahas juga integrasi, tapi antar aplikasi Microsoft Office, yaitu Inquiry Data, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Nah, kalau yang kali ini, integrasi antar mata pelajaran, ya. Bukan antar aplikasi Microsoft Office, ya. Jadi, integrasi antar mapel dengan medianya itu adalah komik. Oke, karena integrasi yang terjadi antar mapel itu harus ada medianya, dan medianya itu adalah komik. Jadi, kita akan belajar tentang komik pendidikan, oke. Nah, kalau media komik ini, kalian bisa menggunakannya di mata pelajaran lain, adik-adik. Jadi, integrasi dari ilmunya didapatkan di mata pelajaran informatika, diintegrasikan ke mata pelajaran lain. Jadi, kalau misalnya ada guru yang kasih tugas, kalian bisa mempresentasikannya dengan komik ini, dengan media komik ini, jadi tampilannya akan lebih menarik. Seperti itu, ya. Oke, kita akan langsung saja membahas tentang komik ini, ya. Sebentar. Ya, oke. Nah, perkembangan teknologi turut mengubah cara kita dalam menyajikan materi, khususnya konten visual dan multimedia. Nah, kita kan sekarang ada di era digital 4.0, jadi teknologi itu sudah berkembang pesat, begitu juga dengan konten-konten pendidikan yang sekarang ini. Konten-konten visualnya itu, kalau dilihat, pasti sangat menarik semuanya, baik itu video, baik itu tampilan presentasinya, itu sudah sangat menarik semua. Nah, salah satunya konten yang disediakan itu adalah dalam bentuk komik ini, tentu saja. Nah, ini saya mau tanya, ada yang suka baca komik nggak? Berbicara tentang komik, ada nggak yang suka baca komik? Oh, Kak Dona suka ya? Banyak. Komik apa yang sering dibaca, Kak Dona? Mungkin ada yang bisa ketik di kolom chat, komik yang sering dibaca sama adik-adik, ya kan, komiknya ada jenisnya macam-macam, ya kan? Karena komik itu pasti disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa itu pasti suka. Oh iya, ini ada yang suka baca mangga, Kak. Oh iya, oke, siap. Saya juga suka, karena saya tipenya orang kan memang suka baca. Iya, oke. Jadi banyak ya yang suka baca komik. Nah, jadi kalian harus tahu komik itu apa, ya. Jadi komik adalah rangkaian cerita bergambar, disertai keterangan balon, dialog, atau keterangan gambar, dan terdapat penokohan yang memerankan karakter, ya. Jadi kalau orang yang biasa baca komik atau komik nih pasti tahu yang dimaksud dengan balon dialog itu apa, penokohannya itu bagaimana. Nah, yang belum tahu, pantengin terus nih materinya. Jadi akan kita bahas satu-satu. Nah, kalau komik pendidikan itu seperti apa, ya, yang akan kita bahas ini. Jadi komik pendidikan ini diilustrasikan dengan kolase foto, dengan format image, sehingga diharapkan mudah dibuat oleh guru maupun siswa, dan mudah disebarkan dalam membantu minat baca sumber belajar. Karena sekarang ini kan anak-anak itu lebih tertarik kalau media konten yang disampaikan guru itu menarik. Jadi kayak ada daya tarik tersendiri. Jadi bedanya komik biasa dan komik pendidikan ini apa, begitu. Misalnya yang tanya, bedanya apakah dari komik biasa sama komik pendidikan? Nah, bedanya kalau di komik biasa itu, yang membuat komiknya pasti membuatnya dari awal. Dari nol itu digambar karakternya, digambar secara manual. Nah, kalau di komik pendidikan, bisa menggunakan kolase foto. Jadi adik-adik bisa ambil foto untuk dijadikan tokohnya di foto, nanti masukkan ke aplikasi komik itu, nanti tinggal ditambahin-tambahin dialognya, seperti itu. Jadi memudahkan bagi pengguna di dunia pendidikan yang tidak mahir menggambar. Jadi seperti itu ya, perbedaan antara komik biasa dan komik pendidikan. Tadi kelupaan pertama. Kuih saya itu bisa jadi ada di awal, dan bisa jadi ada di pertengahan ya, Kak Dona ya. Kuih saya, jadi ada tiba-tiba mungkin slide-nya sudah berubah jadi kuih, jadi adik-adik siap-siap saja ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini adalah pengertian dari komik pendidikan, dan tadi perbedaan antara komik biasa dan komik pendidikannya itu. Komik pendidikan itu dibuat atau disebarkan itu untuk memudahkan siswa ataupun guru membuat komik, jadi memakai kolase foto. Jadi objeknya di foto dan dijadikan tokoh seperti itu. Nanti tinggal di edit. Nanti akan kita bahas aplikasinya apa ya. Oke, next. Nah, ini kita masuk pada jenis komik. jenis komik. Nah, ini yang biasa baca komik nih. Tahu nggak ada berapa nih jenis komik? Yang tahu mungkin bisa ketik di kolom chat. Yang tahu jenisnya? Jenisnya itu memang ada banyak sih. Cuman kalau yang masuk di jenis komik pendidikan itu hanya ada beberapa saja. Tapi mungkin ada yang tahu jenis komik itu ada berapa yang biasa baca? Arta Saragi. Empat ya? Ya, empat katanya mendekati sih. Kalau yang masuk sebenarnya untuk jenis komik itu, Kak Dona, itu memang ada banyak. Oh, gitu. Apa dong itu? Kalau saya komik-komik ini? Ini Saputra Rifqi jawabnya? Tiga. Ada yang jawab tadi tiga, Kak. Iya. Oke deh, nanti kita lihat. Kalau di jenis komik pendidikan itu tidak semua masuk. Tapi kalau di jenis komik yang bebas itu, itu ada banyak sih sebenarnya jenisnya. Jadi akan kita bahas satu persatu. Oke. Nah, jenis komik yang pertama itu ada namanya komik karikatur. Jadi komik tipe kartun atau karikatur ini berjenis humor atau kayak banyolan gitu yang lucu-lucuan. Dan ada juga yang editorial atau kritikan yang dapat menimbulkan sebuah arti. Jadi kalau misalnya kayak komik ini dibuat, sidiran, Kak. Iya, masuk juga sih. Cuman kan enggak, enggak saya tulisin di sini. Iya. Jadi ini saya kasih contoh. Di samping ini ada komik si Juki. Jadi si Juki ini ada judulnya itu Kurban Anti-Mainstream. Jadi ini ada percakapan antara si Juki dan temannya tentang kurban. Si Juki loh, Kak. Oh, iya ya? Jadi ini si Juki. Itu memang masuk di tipe komik yang humor yang lebih banyak. Percakapan itu lucu-lucu. Wah, Kak Juki kali ini ikut kurban ya? Iya dong, kambing gue Anti-Mainstream mau lihat ya. Jadi ini ada. Kambing gue udah dilatih buat motong diri sendiri. Jadi praktis. Ya, jadi ini masuk. Jadi ini tipenya. Ini tipenya itu adalah kartun atau kartun ya. Dan tipenya itu, jenisnya karikatur. Dan tipenya itu adalah humor. Jadi ini buat lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Jadi ini salah satu contoh yang saya tampilkan. Saya tidak menampilkan yang kritikan, sindiran, karena apa ya? Ya, pokoknya begitulah. Kita kan di sini mau belajar bersama-sama ya. Oke, jadi itu untuk jenis komik yang sama. Ya, karikatur, Kakak. Oke, kita next ke jenis yang gimana tuh? Contoh karikatur dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran itu, kalau dalam pembelajaran kan nantinya, ada sih sebenarnya, cuma nanti keluar. Ini slide lagi ini. Iya, nanti aja, Kak, dibahasnya. Sebentar, iya. Nanti ya. Oke, oke, siap-siap. Iya, ribet banget ya. Iya, oke. Siap-siap. Iya, oke. Jadi, jenis yang pertama ya. Aku sering ini, Kak, gagal fokus, bacain chat soalnya muncul. Jenis yang kedua itu ada namanya komik strip. Jadi, jenis yang kedua itu namanya komik strip. Jadi, komik strip ini dia gambar yang berisi cerita yang biasanya terdiri dari 3 hingga 6 panel atau sekitarnya, atau lebih, begitu maksudnya. Nah, juga dapat berupa humor atau cerita yang serius dan menarik untuk disimak di setiap periodenya hingga komik itu selesai atau tamat. Nah, di sini contohnya saya ambil. Jadi, yang dimaksud dari 3 hingga 6 panel ini, ini masuk di elemen komik sih. Nanti akan kita bahas ini 3 sampai 6 panel itu yang seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, tapi untuk contoh dari komik strip itu dia seperti ini. Nah, ini tipe komiknya itu yang masuk di serius ya, cerita yang serius. Jadi, di sini ada hoax masker wajah ya, yang benar untuk cairan dan udara beda masker. Nah, jadi ini salah satu contoh untuk komik strip. Nah, jadi seperti ini. Jadi, di sini dijelaskan bagaimana cara menggunakan masker. Jadi, seperti itu ya. Nanti kalau yang bingung, maksudnya 3 sampai 6 panel ya, nanti akan ada di slide berikutnya. Oke, itu untuk komik strip. Next, ke komik berikutnya. Nah, ada yang namanya komik majalah. Yang jenis ketiga itu namanya komik majalah. Jadi, buku komik ini berukuran seperti majalah ya, adik-adik seperti yang di contoh ini. Ukurannya besar dan biasanya menggunakan sampul tebal dan berisi 64 halaman atau lebih ya. Jadi, contohnya itu adalah komik matematika. Nah, seperti ini. Komik DC dan komik Marvel. Nah, kalau yang komik matematika ini, dia masuk pada komik pendidikan. Nah, kalau komik contoh yang berikut untuk komik DC dan komik Marvel, kalau ada yang sering baca, ini mungkin mereka tahu model komik DC dan komik Marvel itu seperti apa. Kalau yang belum, komik DC ini, DC itu adalah penerbit buku komik dari Amerika. Dari Amerika. Dan materi komik yang mereka angkat itu, dia seperti Superman, Batman, Wonder Woman. Jadi, yang sejenis itu yang diterbitkan oleh komik DC. Kalau komik Marvel, ini penerbitnya Marvel, itu yang diangkat ceritanya itu yang Spider-Man, Captain America, Hulk dan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi, itu komik majalah, komik ketiga untuk jenis komik pendidikan. Wah, berarti ada tiga jenis ya adik-adik yang masuk di komik. Ada tiga, tadi ada yang benar. Masuk di komik pendidikan. Oke? Oke, Kak Dona. Oke? Ya. Kuis Ki Hajar Sapa DRB, kita harus belajar untuk tesi satu. Iya. Nomor satu. Jadi, belum jalan semuanya. Iya, jadi belum jalan ya? Iya. Oke, Ki Hajar. Kasi satu. Jeren-jeren. Iya, oke adik-adik. Kalau sudah siap, silakan mengetik jawabannya di kolom chat dengan caption yang tadi sudah Bang Arief sampaikan. Iya. Dengan tulisan Ki Hajar satu sama dengan pilihan jawaban. Oke. Silakan, langsung kita pindahkan soalnya. untuk mendatang. Oke. Oke. Saya akan bacakan soalnya, kemudian silakan lagi. Iya, oke. Kita masuk ke soal sesi satu. Nah, jadi. Ya, jadi ini soalnya. Silakan jawab, adik-adik. Wah, di saya masih loading. Sebentar ya, adik-adik. Yang sudah ada tampilan layar di budget masing-masing, boleh? Langsung dijawab. Dengan ya, ya. Oke, siap. Sebentar. Oke. Gambar yang berisi, cerita yang biasanya sendiri dari tiga hingga enam panel atau sekitarnya merupakan jenis komik apa? A, komik karikatur. B, komik majalah. C, komik skrip. Dan D, komik romantis. Aduh, kalau saya mau pilih komik romantis, boleh nggak? Boleh kok, Kak. Boleh. Boleh ya. Udah banyak, kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur dari lima. Udah banyak ini jawabannya. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke, stop. Untuk soal di hadian Sampadr B nomor satu, twist. Kita harus belajar. Oke, kita lihat yang paling betul. Eh, tapi tunggu dulu, Kak. Kakak harus menjawabkan. Iya, kita perlihatkan jawabannya dulu. Iya, betul. Silahkan. Jadi, gambar yang berisi, cerita yang biasanya terdiri dari tiga hingga enam panel atau sekitarnya merupakan jenis komik apa. Jadi, jawabannya adalah C, komik script, tentu saja. Oke, dan yang paling benar jawabannya adalah sebentar, saya cek dihajar satu C. Raihan. Oke, congratulations, Raihan. Kamu harus tuliskan sesuai ini ya, nanti ya. Nanti saya akan membuatkan di kolom chat. Saya akan cek langsung sama kamu, Jafri. Oke, silahkan, Kak Feby, dilanjutkan. Iya, jadi, ya, congratulations buat tadi, Raihan yang sudah menjawab. Iya, sudah menjawab. Benar. Untuk soal nomor satu, soal Ki Hajar, Sapa DRB, kita harus belajar. Iya, tentu saja. Pastinya jawabannya adalah komik strip. Jadi, komik strip itu dia gambar komik bercerita yang tentu saja tadi yang sudah saya jelaskan, dia ada 3 sampai 6 panel. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di dalam komik itu, dia tentu saja, mohon maaf, tentu saja ada elemen yang terkandung di dalam komik. Jadi, untuk terbentuknya sebuah komik itu harus ada elemen-elemen yang membantu sehingga komik itu bisa jadi ya, di KDI. Jadi, akan kita bahas satu persatu. Nah, ini elemen yang pertama. Elemen yang pertama itu ada namanya panel komik. Jadi, panel komik ini adalah kotak yang membingkai ilustrasi gambar dan teks sehingga membentuk sebuah alur cerita komik. Nah, jadi ini contohnya ya, adik-adik, ada di sebelah kiri, kanan ya. ya, jadi ada di sebelah kanan. Ini contoh dari panel komik. Elemen yang pertama yaitu panel komik. Jadi, kotak yang membingkai ilustrasi gambar. Jadi, seperti ini. Nah, tadi kan di komik strip 3 sampai 6 panel atau lebih. Nah, panel yang dimaksud itu adalah ini ya, adik-adik. Panel 1. Sebentar, saya tulis. ya, jadi ada panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, dan panel 5 serta panel 6. Oke. Nah, ini panel yang dimaksud, adik-adik. Ini panel yang dimaksud. ini panel yang dimaksud. Yang dibilang tadi di komik strip. Oke. Nah, alur, kalau misalnya ada yang bertanya, garis ini, ada yang tahu enggak kalau yang sering baca komik? Ini garis yang ada di tiap panel ini menandakan apa? Ada yang tahu enggak yang sering baca komik? Alur cerita, Kakak. Oh, iya. Oke. Urutan alur cerita, iya. Urutan alur cerita, oke. Ya, jadi benar-benar itu adalah alur cerita. Jadi, saya sebagai seorang yang sering baca komik, saya belum pernah menemukan komik yang alur ceritanya itu begini, 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 begini. Pasti alurnya zigzag seperti ini. Ya, jadi ke panel 1, panel 2, setelah itu ke panel 3, ke panel 4, panel 5, panel 6. Jadi, perhalamannya itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya yang sering baca komik lewat HP yang ada aplikasinya itu yang sangat terkenal, itu panelnya itu digeserkan. Karena handphone layarnya kecil, ya pasti tampilannya digeser ke bawah. Jadi, panelnya bersusun ke bawah. Kalau di salah satu aplikasi komik yang online sekarang. Jadi, seperti itu. Jadi, ini contoh dari atau yang dimaksud dengan panel komik. Jadi, mempermudah kita untuk mengatur gambarnya, tokohnya harus diletakkan di mana, alur ceritanya juga. Seperti itu. Oke. Kita next ke elemen berikutnya. Nah, ada elemen berikutnya. Elemen berikutnya itu ada namanya parit komik. Ya, namanya parit komik. Jadi, parit adalah batasan ilustrasi atau ruang untuk mengimajinasi sebuah adegan cerita komik. Ya. Jadi, parit itu kayak yang membatasi setiap komik itu adik-adik. batasan-batasan seperti ini yang diberi warna kuning ini. Ya, warna kuning ini. Saya tambahi kuningnya supaya lebih ngejreng. Jadi, ini namanya parit komik. Jadi, membatasi setiap panelnya itu panel satu, panel dua dibatasi dengan yang namanya parit komik. Seperti ini. Itu ada kotak pemisah ya. Jadi, seperti itu. Itu untuk elemen yang kedua. Parit komik. Berikutnya nah, ini balon kata. Elemen yang berikut adalah balon kata. Jadi, balon kata ini berisi komunikasi tokoh komik dan pada umumnya berisi dialog, pikiran, dan narator atau caption. Jadi, ini ada contoh-contohnya. Jadi, ada contoh-contohnya. Di contoh yang pertama di bagian sebentar. Di bagian ini yang ini, nah, ini dia gambarnya menunjukkan balon kata berpikir. Berarti, kalau misalnya kayak baca komik, terus balon katanya yang seperti ini, berarti tokohnya itu dia melakukan dialog, tapi kayak sambil berpikir. Dialognya itu ada di pikirannya. Jadi, dilambangkan dengan balon kata seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, di balon kata yang berikut, yang kedua ini, yang gambarnya seperti ini, diingat-ingat. Nah, ini kalau misalnya tokohnya dialog yang diatasnya seperti ini, berarti dia memang lagi berbicara, berbicara seperti kita, seperti ini. Jadi, seperti itu. Ya, mohon maaf. Di sini sudah siang, jadi ajan sama saya. jam 12 ya, di sana, Kak Ea? Iya, di Gorontalo kan, di bagian WIP itu, mungkin sekarang baru jam 11, tapi kalau di, iya, kalau, iya, di sini sudah jam 12, Kak Dona. Jadi, mungkin bisa pending sampai ajan di saya diselesai ya. Ijin sebentar ya. Mohon izin ya, adik-adik ya. Oke, Kak. Adik-adik, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom chat, nanti pada saat testi-testi, kita akan buka pertanyaan dari kalian masing-masing. yang suju satu-s magicianan tidak mencangi. dan berpecat anda mermin. どう이�se jagai atik-atlant removed- dienkip, patah. mikä preventionan tidak mungkin, cholernya, tetapi, perpecat anda tidak boleh tahu tanpa alamannya tidak likaat. Perpecat Haar cozy, laut-alamin adalah masa malamnya tetapi, bersalak-alamin adalah masa yang pertama dan ketika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya oke, Alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjut ya Kak Dona ya. Halo. Halo Kak Dona. Halo. Ya mungkin bisa dilanjut, Bu. Bisa kita lanjutkan kembali. Ya oke, ya oke adik-adik ya. Jadi terima kasih sudah menunggu. Jadi kita lanjut saja ke materi. Ya jadi ini yang sudah kita bahas. Jadi balon kata yang pertama itu ada yang berpikir. Jadi balon kata yang berpikir itu seperti ini adik-adik ya. Nah yang berikut balon kata bicara dialog. Jadi kalau misalnya adik-adik baca komik, terus katanya yang seperti ini berarti menandakan. Jadi ditandakan balon katanya seperti ini. Nah next di balon kata yang berikut, yang ketiga. Ini balon katanya mirip seperti yang balon kata kedua ini, tapi disini menandakan, karena ini arahnya ada, arah satu, dua, tiga. Jadi menandakan ada dialog yang terjadi, tapi dialognya itu terjadi lebih dari satu tokoh. Dengan ada tanda seperti ini, berarti dialognya terjadi lebih dari satu tokoh. Berarti disini digambarkan contohnya, dialognya terjadi tiga orang sekaligus, atau tiga tokoh sekaligus. Jadi seperti ditandakan seperti ini. Nah next di balon kata yang keempat. Balon kata yang keempat itu yang seperti ini. Nah kalau kalian mempunyai komik, terus menemukan dialognya seperti ini, ya tentu saja pastinya dialognya itu adalah dialog yang berteriak. Wah ini warna merah. Balon katanya itu menandakan bahwa si tokoh itu lagi berteriak, ya. Lagi berteriak. Jadi ditandakan dengan balon katanya seperti ini. Oke. Lanjut di balon kata yang berikut, yang ini. Nah kalau yang garisnya putus-putus seperti ini, dia hampir mirip sama yang ini ya, yang balon dialog yang nomor dua ini. Nah tapi dia kalau putus-putus begini, dia berarti balon kata yang mendandakan penokoh, tokohnya itu sedang bergumam. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Oke next, di balon kata yang terakhir, bentuknya persegi panjang seperti ini. Berarti itu menandakan bahwa narator sedang mengarahkan kita ke cerita, itu ke gambar. Sebelum terjadinya dialog antar tokoh, nanti akan narator akan kayak kalimat pembuka begitu. Misalnya kayak pada suatu hari atau saat istirahat siang, seperti itu. Jadi kayak di ceritakan dulu, di sini, awal dari yang akan terjadi di panel-panel itu nanti bentuknya akan seperti ini ya adik-adik ya. Ya jadi itu elemen yang ketiga untuk komik yaitu balon kata. Kita next di elemen berikutnya. Nah, karena komik pendidikan itu kan dia memudahkan guru dan siswa untuk menggunakannya, makanya menggunakan kolase foto untuk tokoh-tokohnya. Nah, jadi di sini ada yang namanya sudut pandang kamera. Jadi sudut pandang kamera. Jadi untuk meng-shoot anglenya itu ada ketentuannya ya adik-adik ya. Kalau yang suka fotografi, mereka pasti tahu yang dimaksud di sini. Jadi sudut pandang kamera yang dimaksud di sini adalah rasa visual bidikan kamera yang ditampilkan dalam menciptakan persepsi pembaca dari mengungkapkan adegan cerita. Nah, jadi ini ada enam shoot angle yang dipakai untuk komik pendidikan. Jadi ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dia ada yang namanya low. Yang gambarnya ini. Low. Ya, jadi low itu sudut pengambilan foto dia diambil dari bawah. Jadi objek yang diambil itu terlihat kayak lebih besar sedikit. Tapi nggak ke bawah amat sih ini. Jadi kayak terlihat diambil dari bawah tapi nggak terlalu ke bawah. Jadi itu adalah sudut pandang yang low. Yang berikut untuk shoot angle yang kedua ada namanya eye level. Eye level. Eye level ini dia biasanya kameranya itu disejajarkan dengan objek yang akan difoto. Jadi kamera itu sejajar sama objeknya. Jadi tampilannya akan, contohnya itu, akan seperti ini. Ya, jadi kayak searah begitu antara kamera dengan objeknya. Oke. Yang ketiga itu sudut pandang kamera yang ketiga itu height. Hike. Jadi height ini pengambilan gambarnya itu lebih tinggi dari objek. Ya, kelihatan ya. Kalau yang low itu kan diambil di bagian bawah. Lebih rendah posisi kamera di objek. Kalau yang high, dia itu posisi kameranya lebih tinggi dari objek yang akan difoto. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke. Yang berikut itu ada namanya warm eyes. Warm eyes itu dia hampir mirip sama high. Hampir mirip sama high. Tapi lebih ekstrim sih untuk warm eyes. Karena kameranya memang diletakkan benar-benar di bagian bawah si objek. Jadi seperti ini. Memang kelihatan di bawah banget. Jadi itu. Sama antara warm eyes sama high. Tapi kalau high dia... Eh. Ulow maksudnya. Low. Maaf-maaf ya. Bagian low. Tapi kalau low kan dia nggak di bawah amat. Kalau warm eyes itu dia di bagian bawah sekali. Bahkan bisa sampai mencapai tanah. Bahkan bisa dari bagian kakinya si objek itu untuk diambil. Itu untuk sudut pandangan merah. Yang berikut sudut pandang yang kelima itu namanya candid. Jadi yang ini jenisnya itu kayak kamera itu kayak dimiring-miringkan. Begitu miring kanan, miring kiri. Jadi itu namanya candid. Nah yang terakhir. Jadi ini contohnya. Adik-adik. Nah yang terakhir untuk sudut pandang kamera itu ada namanya bird eye. Bird eye. Jadi bird eye ini dia hampir sama. Tapi ini levelnya jauh lebih ekstrim. Kayak diambil dari tempat yang lebih tinggi. Tapi tingginya itu ekstrim. Jadi akan tampilannya seperti ini adik-adik. Kalau ini kan mungkin masih terlihat jelas. Ini mungkin kayak agak lebih jauh. Untuk sudut pandang kamera bird eyes. Oke. Jadi itu elemen yang keempat. Untuk elemen di komiknya. Kita lanjut pada ukuran gambar. Ukuran gambar pada komik. Ukuran gambar pada komik. Jadi ukuran gambar itu adalah bahasa visual didikan kamera. Sama seperti sudut pandang kamera. Tapi di sini ada jenis-jenis yang lain. Shoot size. Jadi ukuran dari shoot. Ukuran dari gambar yang akan diambil. Jadi di sini ada 8 jenis. Ada 8 tipe. Jadi ada extra long shoot. Ada long shoot. Ada medium long shoot. Ada medium shoot. MCO ini medium close up. Close up yang ini. Terus big close up. Sama extra close up. Jadi seperti itu. Jadi yang extra long shoot itu dia. Tekniknya itu diambil apabila letak objek sangat jauh. panjang, luas, atau sangat lebar. Jadi itu teknik ini yang dipakai. Yang berikut untuk teknik long shoot. Jadi long shoot ini digunakan untuk mengambil objek yang utuh dalam setiap adegan. Jadi kayak objeknya itu diambil keseluruhan. Keseluruhan dari tubuh si objek atau si tokoh nanti akan kalian jadikan. Dan tokoh si komik. Jadi diambil keseluruhan seperti ini. Next. Foot size berikutnya itu ada MLS. Atau medium long shoot. Jadi pengambilan gambar dari medium long shoot ini. Dia dari jarak yang wajar. Kayak nggak terlalu jauh. Dia juga nggak terlalu dekat. Tapi tidak mengambil keseluruhan objeknya. Kalau yang ini kan mengambil keseluruhan objek. Kalau yang ini itu nggak. Hanya kayak bagian kakinya itu nggak diambil. Itu untuk medium long shoot. Yang berikut yang keempat medium shoot. Jadi medium shoot ini digunakan untuk memperlihatkan separuh badan. Jadi presisi objek itu bisa terlihat adik-adik ya. Bisa terlihat. Jadi ini kayak dia objek yang ada di gambar ini. Dia tersenyum itu bisa terlihat. Jadi itu medium shoot. Yang kelima itu medium close up. Jadi ini medium close up. Jadi kayak di close up ke objeknya. Jadi batasannya itu dari atas kepala ini sampai ke bagian dadanya. Jadi itu. Kayak mau ambil pas foto gitu. Jadi itu ya. Medium close up. Nah. Si you close up ini dia hampir mirip sama medium close up. Tapi agak ke bagian atas di bawah leher itu untuk batasan pengambilan objeknya. Jadi seperti ini. Dia tetap close up. Memperlihatkan utuh wajah dari si objek. Tapi bagian untuk diambilnya itu ada di bagian leher ke bawah sedikit. Tapi tidak sampai di bagian. Kalau misalnya kayak pengambilannya sudah di bagian dada ke bawah. Berarti itu masuk pada medium close up. Oke. Yang berikut ini ada BCU atau big close up. Jadi ini kayak big close up ini lebih tajam. Pengambilan gambarnya itu lebih tajam. Untuk dapat. Yaitu melihat tetapan mata serta raut wajah dari si objek. Jadi itu kayak kelihatannya seperti ini. Jadi tujuan untuk pengambilan yang big close up ini untuk melihat tetapan mata si objek. Sama menggambarkan raut wajah itu sedang sedih, sedang senang. Jadi itu menggunakan BCU. Dan yang terakhir itu ada namanya HCU Extra Close Up. Nah ini yang paling besar pengambilan gambarnya untuk di wajah. Jadi shoot ini difokuskan pada satu titik. Sama sih dia untuk melihat raut wajah si objek. Tapi kayak fokus ke satu titik. Misalnya kayak kepala, ke mulut, ke hidung. Kalau misalnya kayak sering baca komik itu kan biasanya ada yang cuma memperlihatkan mata. Ada yang cuma memperlihatkan bibirnya. Atau hanya memperlihatkan baju-bajunya. Jadi itu ya. Itu untuk elemen yang berikut yaitu ukuran gambar. Kita next pada elemen berikutnya. Nah ini. Elemen berikutnya itu ada namanya ilustrasi. Jadi ini ada contoh di samping. Rere dan JJ kenali bangun datar di sekitarmu. Ilustrasi. Jadi ilustrasi itu yang dimaksud dalam komik pendidikan ini adalah aset visual yang bersifat fotokolase yang diberikan efek ya adik-adik. Foto dipilih agar mempermudah narator dalam menyampaikan pesan visual. Karena tidak semua narator memiliki keahlian dalam menggambar atau ilustrasi. Nah seperti yang saya bilang tadi. Komik pendidikan itu memudahkan narator untuk membuat komik tanpa harus menggambar. Jadi gambarnya kayak diganti dengan kolase foto. Kolase foto. Ya yang seperti contoh ini. Nah mungkin tadi ada yang bertanya komik yang contoh untuk komik pendidikan itu yang seperti apa. Nah ini bisa masuk di contoh komik pendidikan. Ya adik-adik ya. Jadi di sini Rere dan JJ itu judul dari komiknya itu adalah kenali bangun datar di sekitarmu. Jadi terjadi percakapan. Nah ini yang saya maksud tadi. Ini ada beberapa panel ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ada delapan panel. Nah di sini ada dua tokoh. Ada dua tokoh yang dipakai si narator. Jadi narator di sini menjelaskan suatu sore Rere dan JJ sedang berjalan bersama. Nah ya jadi ada percakapan terjadi. Oke tadi aku belajar bangun datar dong. Nah si Rere menjawab. Jadi ini si JJ ya. Yang jilbab hitam ini si JJ. Dan yang jilbab biru dongker ini si Rere. Ya jadi terjadi percakapan. Percakapan antara mereka. Dan mengenali bangun datar di sekitarnya. Jadi karena si JJ sudah belajar tentang bangun datar. Si Rere bertanya. SP bau ini bentuknya apa? Jadi si Rere menjawab. Jadi seperti itu ya. Untuk ilustrasi. Kita next ke elemen yang berikut. Elemen berikut itu ada yang namanya penokohan. Seperti yang saya bilang tadi. Penokohan. Jadi dalam pembuatan komik pendidikan. Sebaiknya kalian merancang dua tokoh. Gak boleh satu. Supaya kayak terjadi percakapan jelas gitu. Dengan ciri-ciri 4 karakter yang kuat. Antara satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya tokohnya ada dua. Berarti satu tokoh ada karakter kuat. Satu tokoh lagi juga ada karakter kuat. Jadi gak tumpang tinggi. Seperti itu. Yang berikut boleh tokoh atau karakter figuran. Jika diperlukan sebagai pelengkap. Nah kalau di sini kan. Di Rere dan JJ ini. Tokoh utamanya itu ada dua. Yaitu Rere dan JJ. Nah yang dimaksud dengan. Kalau misalnya kalian mau menambahkan tokoh figuran. Nah kayak misalnya ini ada SPBU. Mungkin ada si Bapak yang sedang mengisi bensin. Begitu penjaga SPBU-nya. Nah itu terserah kalian mau ditambahkan mungkin seperti apa. Jadi namanya figuran. Karakter figuran. Yang berikut. Satu tokoh memiliki karakter rasa ingin tahu. Atau kebiasaan bertanya. Dan sebagainya memberikan penjelasan. Atau materi topik pembelajaran. Nah kayak yang Rere dan JJ ini. Si Rere bilang kalau dia sudah belajar tentang bangun datar. Nah jadi di sini kayak tokoh si Rere ini. JJ maksudnya ya. JJ bilang kalau dia sudah belajar tentang bangun datar. Nah si Rere bertanya. Dan si JJ menjawab. Jadi di sini ada dua tokoh yang memiliki kebiasaan atau karakter bertanya. Dan yang satunya menjelaskan. Jadi Rere-nya bertanya dan JJ-nya menjawab. Jadi itu ya. Itu untuk elemen komik yaitu penokohan. Nah kita lanjut di elemen berikutnya. Jadi untuk membuat komik memang elemennya ada beberapa ya adik-adik ya. Jadi ini elemen berikut itu namanya alur cerita. Jadi alur cerita ini. Jadi komik ini bertujuan sebagai media pembelajaran. Sehingga cerita yang kalian tampilkan itu harus mengandung unsur belajar. Jadi visual yang disajikan itu harus memang yang untuk belajar. Seperti yang tadi saya contohkan. Rere dan JJ itu kenali bangun datar. Itu dia visualnya menandakan bahwa mereka memang sedang belajar di komik tersebut. Berikut rangkaian alur cerita sebaiknya mengarah pada pertanyaan pembelajaran. Jadi percakapan yang terjadi itu harus ada pertanyaan yang muncul. Seperti yang tadi di penokohan harus ada yang menjawab. Seperti itu ya. Next. Diawali dengan cerita pembuka pada suatu tempat. Kemudian tokoh A bertanya terkait apa yang belum diketahui. Dan tokoh B menjawab dengan singkat. Dan mengarahkan pada rujukan sumber belajar. Jadi seperti itu. Berikut terdapat dialog tokoh B yang mengarahkan tokoh A untuk membaca materi. Ada buku. Buku ini, halaman ini dengan topik materi apa. Kamu misalnya buka halaman ini. Dan selanjutnya. Berikan aktivitas atau evaluasi setelah membaca komik. Jadi ini alur kalau misalnya kayak contoh alur kalau misalnya mau membuat komik pendidikan. Jadi bisa pendidikannya itu yang simple. Satu halaman saja. Tapi satu halaman itu terdiri dari beberapa panel. Seperti yang dicontoh tadi. Seperti itu. Oke. Kita lanjut pada elemen yang berikut. Oh ya. Maaf. Jadi elemennya itu cuma sampai pada alur cerita ya. Jadi itu beberapa elemen dalam pembuatan komik. Bagaimana merancang komik pendidikan? Bagaimana cara merancang komik pendidikan? Ya jadi ini ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Jadi untuk merancang komik pendidikan itu. Kalian perlu memperhatikan apa judul topik pembelajaran yang akan kalian sampaikan. Misalnya pilih saja mapel. Misalnya mapel apa. Begitu mapel matematika. Atau mapel informatika. Atau mapel bahasa Indonesia. Jadi harus kalian tentukan dulu. Judul topik pembelajarannya apa. Nah setelah sudah ada judul topik. Nah siapa target pembaca komik? Kayak di pembelajaran itu kalian bertujuan untuk ke gurunya. Begitu. Misalnya kayak ada tugas. Gurunya minta dipresentasikan. Tapi kalian presentasikan itu berupa komik. Media untuk presentasinya itu kalian buat dalam bentuk komik. Berarti target pembacanya itu adalah teman-teman kalian dan guru. Nah setelah itu menentukan target. Nah siapa saja tokoh dalam karakternya. Nah kalian harus menentukan ini adik-adik. Tokoh karakternya itu siapa saja. Jadi misalnya kayak ada dua atau tiga tokoh. Nah jadi ditulis. Kalian tulis kayak di kertas begitu. Tokoh satu siapa. Tokoh dua siapa. Tokoh tiga siapa. Seperti itu. Yang berikut kalian harus menentukan di mana latar belakang lokasi. Kalau misalnya lokasinya kalian ingin lakukan di sekolah. Berarti lokasinya di sekolah kalian tentukan. Atau misalnya kayak di taman atau di rumah teman kalian itu harus kalian tentukan juga. Yang berikut yang perlu kalian perhatikan juga. Apa pertanyaan yang muncul dalam dialog. Jadi itu dialognya. Dialog pertanyaan itu juga harus kalian buat. Jadi pada saat mendesain komitnya itu untuk percakapan pertanyaan, percakapan jawaban itu sudah ada. Nah yang berikut bagaimana membahas atau menyelesaikan pertanyaan yang ada ini. Yang sudah kalian buat. Nah jadi kalau ada pertanyaan berarti harus jawabannya. Jadi seperti itu urutannya. Dan yang terakhir memberikan aktivitas setelah membaca atau kalian memberikan evaluasi. Jadi seperti itu. Itu biasanya ada di panel terakhir. Tapi catatan penting, metode yang ada ini bukan satu-satunya ya cara untuk merancang komik. Jadi kalian bisa bebas. Kalau misalnya ada satu poin yang kalian rasa sulit, ya mungkin bisa kalian buat dengan cara kalian yang lebih mudah. Ya seperti itu adik-adik ya. Oke kita next. Nah di sini merancang storyline. Jadi storyline yang dimaksud ini adalah alur ceritanya sendiri adik-adik ya. Jadi tadi ada judul dan topik. Jadi harus ada nama pembuat ceritanya. Ada target pembacanya. Tujuan pembelajarannya harus ada. Nama tokoh. Sinopsis. Nama storyline. Dialog tiap adegan. Jadi storyline ini, yang storyline dimaksud ini adalah susun dari dialog yang akan kalian buat per adegan. Misalnya panel satu ada gambar kan. Gambar, ah dialognya itu apa. Atau ada narrator dulu. Nah misalnya poin satu. Narator. Kalian tulis. Ah susah ya. Kalian tulis misalnya narrator. Seperti itu maaf. Kalian tulis narrator. Setelah itu poin dua. Dialog satu. Misalnya dialog satu itu siapa. Jadi itu ditulis. Perlu digambar. Tapi kayak ditulis aja di. Kalau menggunakan laptop bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi itu. Kalian harus membuat storyline-nya dulu. Atau dialog dari setiap adegan. Harus dirancang dulu ya. Nah jadi sekali lagi. Format yang ada ini itu tidak baku. Jadi terserah kalian bebas. Sesuai kemudahan kalian membuat komik. Seperti itu ya. Nah tadi ada di kolom chat yang bertanya. Pakai aplikasi apa sih kak untuk buat komik itu. Nah disini saya kasih beberapa referensi. Maaf. Jadi saya kasih beberapa referensi untuk. Saya kasih beberapa referensi untuk aplikasi komik editor. Jadi aplikasi komik editor itu dia ada lima disini. Saya kasih contoh ya. Ini ada komik live. Jadi ada komik live. Yang kedua ada komik strip kreator. Mungkin kalian bisa screenshot ya. Komik strip kreator. Ada kartun story maker. Ada rage maker. Sama ada kindle komik kreator. Oke ya. Nah yang saya gunakan. Yang saya gunakan untuk membuat komik itu dia yang di bagian atas ini ya adik-adik. Di bagian atas ini ya adik-adik. Komik live. Yang ini. Ini saya pakai untuk membuat komik. Karena instalasinya ada. Dan mudah sih untuk penggunaan. bagi pemula ataupun yang sudah profesional itu dia bagus. Pada komik pendidikan ya. Oke. Nah tadi mungkin sudah lihat. Ada slide yang wah ini nih yang pasti ditunggu-tunggu. Monitor Kak Dona. Kak Dona tadi menghilang. Tapi ikut terus perhatiin kok Kak Febi. Nanti akan ada banyak pertanyaan dari adik-adik kita. Sebelum gitu. Gak apa-apa. Iya jadi sebelum pertanyaannya muncul. Nanti akan saya perlihatkan salah satu contoh aplikasi komik editor yang ada sama saya. Ya jadi seperti itu Kak Dona. Nah ini tadi saya sempat keterusan nih. Tadi ada yang nanya. Mau tanya cara yang benar untuk menjawab kuis itu bagaimana. Jadi sahabat rumah belajar semuanya. Adik-adik sekali lagi disampaikan cara menjawabnya. Cara menjawab kuis gimana. Katanya gitu. Silahkan. Oke. Jadi cara menjawab kuis itu. Kalian tulis di kolom chat. Iya Kak. Iya silahkan. Kita delay ya sepertinya. Iya tiba-tiba menghilang. Iya jadi adik-adik. Silahkan tulis di kolom chat. Iya. Silahkan Kak Dona. Ki Hajar nomornya sama dengan pilihan jawaban. Kalau yang sekarang Ki Hajar 2 sama dengan pilihan jawaban kalian. Oke. Silahkan Kak Febi. Dibuka soalnya. Satu, dua, tiga ya. Jadi ini soalnya. Cepet banget ini jawabnya. Ini ini kayaknya. Belum dibaca tuh. Kaget aku. Iya oke. Oh banyak banget yang jawab. Iya oke. SMA 13 tangkap. Ada istilah balon kata dalam elemen komik. Di bawah ini balon kata manakah yang menunjukkan balon kata berpikir. Iya. Oke Kak Febi silahkan dibuka jawabannya. Oke sudah di keep ya Kak Dona ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke kita keep. Jadi kita buka satu, dua. Oke, yang adalah D. Kata dalam elemen komik itu. Dialognya berpikir tentu saja jawabannya adalah D ya adik-adik. Kalau yang bagian A itu dia adalah balon kata untuk bergumam. Bergumam. Kalau bagian B itu tentu saja dialog. Dan bagian C itu dialog oleh beberapa orang tokoh. Nah yang di bagian D ini adalah balon kata untuk berpikir. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke Kak Dona silahkan di cek. Apakah yang benar kita cek. Saya akan bacakan banyak sekali ya. Sahabat rumah belajar perlu diketahui kalian di kelas ini. Sesi ini ada sekitar 48 orang. Dan yang menjawab benar adalah Afif. Ya jawabannya adalah D. Afif, congratulations. Afif, kamu bisa tuliskan seperti tadi. Nama, kemudian kelas, sekolah, kabupaten, provider, dan nomor handphone. Ya. Selamat buat Afif. Masih ada satu kesempatan buat yang lain. Setelah ini soal lagi. Atau? Ya, jadi kita lihat slide selanjutnya. Itu materi atau soal ya. Ya, oke. Kita cek. Wah, ternyata kita kuis lagi. Sesi atau soal yang terakhir ya adik-adik ya. Oke, jadi yang belum mendapat kesempatan. Oke, ayo. Harus bisa menjawab dengan benar di soal yang ketiga ini. Tiga maksudnya. Oke, kita bisa buka ya soalnya Kak Dona. Oke, saya buka ya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Silahkan dijawab adik-adik. Ada beberapa jenis teknik pengambilan gambar. Seperti kamera disejajarkan dengan objek yang akan difoto. Ini merupakan jenis teknik. Apakah high, high level, candid, atau burp eye. Ayo, oke. Banyak banget ya, Kak. Berarti, tapi Kak Dona keren loh. Berarti mereka menyimak dari awal ini. Banget. Benar, materinya bagus dan mereka menyimak dan mereka memahami. Iya, jadi terima kasih ya adik-adik. Siang-siang udah mau bergabung. Di sepuluh rumahnya belajar sesi terakhir. Iya. Afid, tadi yang menjawab kuis di Hajar 2 benar. Belum dikirimkan, tolong data-datanya ya. Oh, Muhammad Afid. 10 MIPA 1, SMA Negeri Pangkal Pinang. Selamat, selamat. Oke, siap. Sudah. Pangkal Pinang di Sumatera? Iya, Pangkal Pinang di Sumatera. Terima kasih ya, adik-adik, Afid, ya. Sudah mau bergabung. Iya, oke. Jadi, keep. Oke, silakan. Dalam keuntungan kelima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke, silakan dibuka jawabannya. Jadi, jawabannya adalah... Adalah? Jawabannya adalah B, Kak Dona. A level. A levelnya kita lihat yang benar menjawab. Dihajar 3B. Oke. Adalah... Emrafi Al-Gufran. Ya, congratulations. Emrafi Al-Gufran. 25.000 rupiah. Jelas. Terakhir 25.000 rupiah yang kamu peroleh. Jelas. Habis, ya. Habis. Habis bagi-bagi hadiah ini. Pus datin. Kalau ke pagi-bagi semuanya sudah mendapatkan 25.000 rupiah. Tiga orang pemenang di sesi kita. Iya, Kak Dona. Iya, Kak Dona. Ada yang dicat. Aku sempat baca. Katanya, Afifnya udah dapet. Katanya tadi. Kayaknya beda orang deh, Kak, ya. Kayaknya. Iya, beda. Afif sama Muhammad Raffif. Iya. Kalau tadi, Afif. Kalau ini Muhammad Raffif. Kalau tadi mana, ya? Ada tadi dia nulis. Ini ada yang jawab loh, Kak. Dia teman saya, Kak. Berarti dia pakai dua akun gitu, ya. Gitu, ya. Aduh. Udah tau ini ribut banget, Kak, ya. Iya, dua akun. Mungkin bisa dikomunikasikan sama itu, ya, Kak, ya. Iya. Ke itu. Kepanitianya. Nanti deh, didata lagi. Tapi, Kak, disini tulisannya kalau tadi Muhammad Afif. Sepuluh pintar satu. Sama Negeri Tiga. Pangkal Pinang. Kalau yang ini nanti, ya. Nanti. Oh gitu, ada dua akun. Oh gitu. Sama-sama Pak Pinang. Oh gitu. Gimana dong, Raffi? Raffi atau Afif, ya. Oke nih, Kak. Nanti kita. Oke, gini. Gini, Kak. Mungkin bisa kita tolong. Si Rafi atau Afif ini untuk yang ketiga. Dijawab si Hajar Tiga tadi. Dia betul. Kita minta. Mungkin. Bukan dia. Tapi yang lain. Kalau misalnya kita cek. Asal sekolahnya sama. Berarti ya. Nomor handphone sama. Berarti orangnya sama. Iya. 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 Iya, Kak Dona boleh-boleh. Kalau tadi. Tadi jawabannya. Supaya juga hadiahnya itu bisa terbagi ke semua. Ya kan. Jadi kita tunggu sekarang. M. Rafif Algufron untuk menuliskan. Kak. M. Rafif Algufron. Silahkan tuliskan nama. Iya, oke. Sekolah, kabupaten, nomor handphone, dan provider. Kalau ternyata sama, ya. Kalau ternyata sama, kita akan ganti dengan nomor dua yang benar. Begitu, Kak, ya. Begitu, Kak, ya. Iya, yang kedua. Iya, Kak. Iya. Oke. Pak, Muhammad, terima kasih. Kita tunggu lanjut, ya, Kak, ya. Silahkan. Iya, jadi sambil menunggu konfirmasi dari pemenang yang di soal kejadian. Jadi, saya di sini akan memperlihatkan contoh dari pilan aplikasi komik yang ada di. Iya, yang komik live. Yang dikira live sebentar. Saya stop sharing dulu. Cantik deh. Kak Fabi juga. Oke, aku share. Ini doang, Kak. Di. Apa di sini sih? Ya, setiap lagi. Oh, kayaknya. Belum ya, kayaknya. Sebentar. Oh, udah ya? Belum, belum, belum. Masih soal kita ajar. Ya, oke. Jadi, ya, adik-adik. Jadi, saya di sini, di screen saya atau ditampilkan adik-adik. Ini adalah ikon dari komik live. Jadi, saya perlihatkan ikon dari komik live itu dia seperti ini ya, adik-adik. Seperti ini, live tree yang aku pakai. Aku pakai itu dia live tree. Jadi, kempilan awal untuk tempat komiknya itu seperti ini, adik-adik. Jadi, ini ada beberapa pilihan. Jadi, sebenarnya kalian bisa juga pakai di yang lain. Mungkin ada di sini, cuman di sini saya ambil contoh aja, yaitu komik live tree. Jadi, seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada... Ada sampel gitu ya. Jadi, untuk komiknya juga ada blank. Ada sertifikat. Ada kreatif. Jadi, ada beberapa pilihan. Ada certification. Ini ada how to. Jadi, ini ada juga life story. Ini jadi satu panel. Ini kan ada beberapa panel sama klasik. Jadi, ini ada tipe yang klasik. Nah, contoh menggunakan satu contoh template-nya. Kalian bisa, kalau misalnya mau pakai aplikasi yang komik live ya. Kalau mau pakai aplikasi yang komik live. Jadi, kalian bisa bagi salah satu template. Mau ambil yang mana. Nah, aku di sini mau pilih misalnya yang ini aja deh. Jadi, di klik. Setelah itu di bagian bawah. Choose yang ini. Ada bagian sama choose. Pilih aja menu choose. Oke. Open and enter. Nanti akan terlihat lembaran baru untuk desain. Nggak. Sudah terbuka. Mohon maaf. Share laptop dulu. Tiba-tiba saya. Sampai yang harus hilang dari perdaraan. Hilang. Sudah-udah. Sudah. Ya. Jadi, di. ini hanya juga kalau mau ganti ya adik-adik ada di sini ini memang di sayangnya jadi hanya satu untuk empat panel untuk empat panel oke nah cara untuk ya tidak berat dibuka karena memang ada juga kita ya jadi ini mau memasukkan foto gimana kalau mau memasukkan foto jadi kalian bisa menggesernya ya adik-adik ya kalau misalnya mau memasukkan foto di sini di bagian ini kalian bisa melalui ini di panel layoutnya jadi kalian bisa pilih di bagian sini pilih penyimpanan kalian explore ya di bagian ini bisa kalian pilih ini ada kanan bisa juga kalian langsung buka explore yang ada di sini bisa explore yang ada di bagian sini nanti kalian cari misalnya saya ambil foto satu saya ambil foto ambil foto ini deh teman-teman bisa di drop istilahnya drag and drop jadi bisa di drag ya drag and drop cuman kenapa gak mau aku drag atau bisa juga kalian langsung pilih ini cari empat fotonya jadi tinggal pilih kalau mau buat komik fotonya itu dibuat dalam satu folder aja gak susah untuk mencari jadi pilih ini bisa ke sini jadi seperti ini adik yang bisa atur besarnya kalian bisa atur udah bisa itu Kak seperti itu dan ini ada juga di atas ini ada kalau misalnya kayak ada dialognya kalian bisa tarik ke sini kayak naratornya gitu ya di sini ada narator kalau misalnya cakapan bisa ini ya mau di isi di situ hai misalnya gitu ya serah kalian file-nya juga bisa atur bagiannya ya oke jadi seperti itu nah kalau secara saya akan kasih ya Kak Dona ya saya akan link untuk biasa mereka mendownload aplikasi komik instalasi aplikasi komik live 3 ini oke jadi saya akan berbagi mungkin mungkin itu contoh untuk komik live Kak Dona ya mungkin kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik deh oke seperti ini ada beberapa pertanyaan di kawasan halo Kak Dona ya halo ya halo halo insya Allah bisa tadi saya juga masih menunggu ya halo saya masih menunggu dari M.Rafif Al Gufron belum diberikan belum diberikan data-datanya untuk Kak Feby katanya kalau di Android pakai aplikasi apa Kak kalau di Android sebentar saya lihat saya perlihatkan contohnya ya saya mau share semoga ya bisa mbak ya iya jadi di Android sih dia ada aplikasi langsung sih ada nggak yang jadi ada nggak kalau yang komik di apa di Android dia pakai yang lain tapi kalau untuk mendesainnya dia memang harus yang di juga bagus ya tapi kalau misalnya untuk Android sih bisa pakai yang ini nggak bisa tampil ya aku stress ya jadi kalau misalnya kayak aku jelasin aja ya jadi kalau misalnya mau pakai yang untuk pemula di Android itu bisa pakai creator itu bisa terus ada juga komiker itu juga bisa tapi pastikan HP Android kalian itu untuk membuat komik melalui Android seperti itu Kak Donah terima kasih Kak Feby jadi adik-adik nanti kalau misalnya ingin bertanya kemana loh Kak kalau mau bertanya ke aku iya iya di sebelahkan media sosialnya kemudian oh iya sebenarnya ada di akhir sih Kak karena aku bakal kasih tantangan nih buat mereka jadi nanti iya jadi nanti bakal ada medsos aku nanti aku tampilin di akhir deh supaya mereka bisa akhir ya Kak rumah belajar yang lain ada satu lagi pertanyaan Kak sebelum kita tutup katanya bisa minta file PPT-nya enggak mau dipelajari Kak soalnya tertarik sama materinya oh iya jadi yang mau file PPT untuk komik pembelajaran pendidikan ini iya nanti terakhir juga aku kasih link-nya Kak jadi disitu bisa kalian temukan materinya yang PPT ini instalasi untuk komik komik live stream-nya aku kasih juga disitu sama contoh satu komik pendidikan ya jadi seperti itu ya Kak Donah izin saya mau memperlihatkan salah satu contoh komik untuk pendidikan ya aku share satu mau diperlihatkan ke adik-adik ya jadi ini ada yang komik pendidikannya yang seperti ini adik-adik ini anak SD dibuat oleh teman saya ya jadi berani jujur itu hebat oke aku besar percakapan jadi disini jam saat jam istirahat Isabella dan Diva mau jajan di kantin oke jadi ini ada Isabella dan Diva ya jadi ada dua tokoh mau beristirahat jadi mereka mau jajannya di kantin nah ke panel berikut jadi si Diva ini menemukan uang jadi mereka menemukan uang 5.000 rupiah di depan kelas jadi ini Diva ya yang ini Diva eh Bella ini uang siapa ya ini pasti milik teman kita jadi percakapan terjadi jadi si Diva ini bilang jangan bilang siapa-siapa ya nah si Bella bilang emang kenapa Diva nah jadi ini Bel mumpung tidak ada yang lihat bagaimana kalau uang ini kita ambil saja lumayan untuk menambah uang jajan nah si Isabella ini menjawab jangan ini bukan milik kita ya jadi ini ada terdiri dari beberapa panel nah yang terakhir mereka mengembalikan uang teman mereka itu yang namanya Ana jadi ini kayak tokoh figuran ya adik-adik ya yang tokoh utamanya dua orang ini si Isabella sama si Diva nah si Ana ini adalah figuran yang seperti tadi kita bahas oke ada juga saya buat kemarin maaf ya Kak Dona fotonya aku pakai aduh ya jadi ini contoh komik yang aku buat jadi komiknya ini kayak untuk promosi sih isinya promosi belajar di rumah ya jadi ini aku pakai diri aku sendiri sendiri jadi virus corona udah makin menyebar nih semua kegiatan harus dilakukan di rumah terus belajar gimana ya jadi Kak Dona tapi aku nggak sampai kasih balon yang untuk dialog sih ini kayak cuma narrator doang ya jadi itu seperti itu contoh untuk membuat hasil dari komik pendidikan yang dibuat oke mungkin itu saja Kak Dona oh iya mau menampilkan mau menampilkan itu ya yang tadi iya betul yang diakini tadi ada medsos nomor whatsapp kemudian link-link yang lain nah ada tantangannya loh ini nomor hp-nya aku nggak sempat nambah soalnya kok loadingnya tulis aja Kak disitu Kak ya ya oke hadiahnya nggak Kak hadiah ntar deh kita bahas di japri ya jadi adik-adik ini ada tantangan ya buat kalian jadi setelah materi ini aku kasih tantangan ke kalian jadi tantangannya apa oke nah ini membuat komik sederhana ya jadi download aplikasi jadi bisa di screenshot deh ini adik-adik ya jadi download aplikasi komik live tree melalui link ini ya adik-adik ya ya jadi yang di dalam sini sih baru instalasi untuk master komik live istrinya nanti aku tambahin untuk file PPT yang ini ya adik-adik yang minta tadi nanti aku tambahin di situ di link ini nanti bisa kalian download selanjutnya yang kedua buatlah sebuah komik sederhana cukup satu halaman saja dan terdiri dari beberapa panel seperti di contoh yang saya berikan tadi oke nah setelah selesai dibuat tema komiknya apa Kak oh iya temanya bebas deh adik-adik mau ambil yang virus corona yang COVID-19 yang sekarang beredar itu terserah yang penting masuk ke aluri yang tadi di materi makanya nanti materinya aku kasih ya supaya kalian bisa baca di situ tapi tetap temanya yang positif ya yang harus yang positif oke next tapi jangan lakukan di luar rumah ya adik-adik ya kalau boleh dilakukan di dalam rumah gak boleh ada kegiatan di luar rumah boleh diajak keluarganya gitu papa mama adik kakak itu boleh tapi jangan di luar rumah sekali lagi jangan di luar rumah oke nah setelah kalian buat yang poin 2 ini kalian lanjut setelah jadi itu kalian bisa upload di media sosial kalian dan tag ke aku ke saya maksudnya ya nah media sosialnya itu bisa menggunakan FB atau IG nah tagnya itu kemana jadi tagnya itu kalau FB saya namanya itu Feby Oktaviani Tanipo oke IG saya itu at Feby Tanipo oke dan yang terakhir nomor WhatsApp saya ini di bawah 0811 43 42 461 kalau misalnya malu buat dikirim ke sosial media FB sama IG gak apa-apa kok dikirim melalui Jafri WhatsApp aja nanti aku deh yang upload ke media sosial oke mungkin itu Kak Dona dari aku untuk materi hari ini beserta tantangan terima kasih kembali kasih saya masih menunggu ini gimana ya gak ada data-data juga dari MRAFIS tadi tadi sempet aku baca Kak tadi dia komennya itu katanya signalnya katanya gak bagus atau ganti aja deh Kak kita ganti ya oke ganti aja deh biar aman semua ya ya kita ganti untuk yang dua terbaik yang nomor dua jawabannya tadi 3B ya Kak kalau tadi yang soal ya nanti aku lihat kayak saking serius aku juga lupa tadi yang kuisi iya iya i level jawaban jawaban yang terbaik dua yang nomor adalah Muhammad Sahzada Faizullah nah Muhammad Sahzada Faizullah silahkan dituliskan nama kemudian kelas kemudian kabupaten kemudian provider itu maksudnya kamu pakai operator apa ya komsel XLK atau yang lain-lain kemudian terakhir nomor handphone jadi yang ketiga yang benar adalah Muhammad Sahzada Faizullah ya Kak iya oke Muhammad Sahzada Faizullah apakah di tempat silahkan dituliskan Muhammad Sahzada Faizullah sebelum itu kalau misalnya ada yang ingin bertanya kembali kepada Kak Feby kita masih buka sesi pertanyaan iya ini ini kayaknya ada Kak di chat sambil Kak Dona menunggu si pemenang ketiga itu ini Kak kalau lebih satu halaman gak apa-apa Kak iya gak apa-apa kok iya Nur Khadijah Nunukan iya gak apa-apa lebih dari satu halaman gak apa-apa yang penting konten yang di dalam itu positif semua ya dan intinya jangan buat komiknya di luar rumah please jangan ya jangan pokoknya di dalam rumah banyak tema rasanya ya Kak iya mungkin bisa iya benar itu mau bilang mungkin bisa bisa kayak tokohnya itu mama mama lagi masak terjadi percakapan antara kamu ya seperti itu ini ada juga Kak ada yang bertanya oh iya Kakak apakah tantangannya bisa dalam bentuk video jadi komiknya dianimasikan apakah bisa Kak iya kalau misalnya kayak kamu jadi iya silahkan aku penasaran sama si Hairul Ihsan aku penasaran bentuknya komiknya yang animasi seperti apa oke deh itu ada juga tuh Kak pertanyaan tuh Kak dari Nurama Agung SMA Negeri 13 tangkep katanya tertarik sama cara buat PPT-nya katanya ya misalnya PPT-nya dong iya nanti akan di-share ya Kak iya tenang aja kok Nur Amanah Agung iya nanti aku share di link yang tadi ya tadi udah di udah dicatatkan link-nya nanti aku klik ketik di ini deh di apa di kolom chat iya di kolom chat P2RD-nya ada nanya juga Kak P2RD 890 katanya kalau buatnya nggak pakai Comic Live gimana Kak iya kalau misalnya iya jadi udah aku taruh ya di kolom chat iya jadi kalau buatnya nggak pakai Comic Live iya boleh kan tadi ada beberapa pilihan cuman kan yang di saya aplikasinya itu adanya Comic Live 3 jadi seperti itu karena Comic Live 3 itu mudah untuk pemula tapi kalau misalnya kalian punya aplikasi lain itu tidak menutup kemungkinan boleh ya Kak ya berarti boleh ya iya bebas saya udah dapat data dari 3 pemenang iya waktunya juga kita udah cukup sepertinya Kak silahkan berikan statement closing statement kemudian kita tutup iya oke jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu Comic Pendidikan jadi komik pendidikan ini bisa kalian implementasikan kapan saja kayak rumah belajar ya kapan saja dimana saja ya dengan siapa saja iya jadi kalau pendidikan itu kan pasti isinya harus tentang pembelajaran dan harus intinya positif ya jadi kalian harus menggunakan komik pendidikan ini di ranah yang positif di ranah pendidikan jadi bebas mau dibuat dimapel apa saja bisa masuk karena komik ini adalah media jadi kalau misalnya ada guru yang minta presentasi mau mapel apapun mungkin bisa kalian presentasinya misalnya kan biasanya minta dalam format powerpoint mungkin bisa kalian rubah menjadi model komik kan pasti ada nilai tambah dari guru iya lebih keren pasti jadi seperti itu ya jadi mungkin hanya itu dari saya jadi tenang saja yang minta materinya atau ingin tanya jawab ya saya membuka waktu jadi mungkin yang tidak dibahas disini bisa kita lanjutkan di setelah materi ini mungkin seperti itu Kak Dona ya terima kasih satu lagi terima kasih buat adik-adik semua yang masih stand by di sesi terakhir ini terima kasih banyak tetap semangat belajar di rumah jangan patah semangat walaupun kita belajar di rumah dan tetap pentengin terus Sapa DRB karena guru-guru yang ada di Indonesia dan seluruh Indonesia itu diberikan wadah di Sapa DRB ini untuk menyapa kalian setiap hari kecuali besok ya tanggal merah DRB-nya juga butuh libur iya jadi tetap harus semangat untuk melawan COVID-19 ini dan jangan keluar rumah social distancing yang utama oke terima kasih terima kasih juga Kak Feby luar biasa sekali satu lirik dong Kak nyanyikan untuk kamu oh my god kayak Dona nih ada-ada lagu apa oh iya lagu yang lagi viral ya lagu yang lagi viral Kak Aisyah deh Aisyah terima kasih Terima kasih.